Jadi tadi dikatakan oleh akhi Adrian bahwa masjid ini ramai Tapi kita lupa kenapa dia ramai, kita menduga-duga Beliau menduga masjid ini ramai karena saya datang seramai Saya menduga masjid ini ramai karena beliau pembawa acara Tapi sebenarnya dugaan kita yang paling tepat adalah Masjid ini ramai yang jelas karena masjid ini dibangun Tapi masjid ini tidak ada Jadi sekarang ada HP namanya smartphone 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 bisa Smart artinya cerdas Karena HP itu cerdas Begitu HPnya saya bawa ke Kuala Lumpur Saya mau merubah jam tangan Satu jam ke atas Tapi smartphone sudah merubah duluan Begitu sampai di hotel dia sudah ngasih tahu saya Anda sedang berada di keramat Begitulah cerdasnya HP ini Sayangnya yang punya HP tetap tidak cerdas-cerdas Kalau mau beramal kita musti Smart Kenapa begitu? Ada orang beramal tapi tidak cerdas Dia rajin sholat duha Sholat duha, sholat duha, sholat duha Ketika dia meninggal sholat duhanya berhenti Tidak ada orang mati sholat duha Kalau ada mayat sholat duha kabur semua itu di rumah Tapi kalau mau cerdas Buatlah tempat orang bisa sholat duha Bangun masjid Maka setiap orang sholat duha di sini Walaupun kita sudah meninggal dunia Mengalir pahalanya Baca Quran Baca Quran itu baik Yaqra'ul Quran Bacalah Quran Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah Quran akan datang pada hari qiyamah Syafi'an li ashabi Memberikan syafa'an pada orang yang membacanya Tiap malam Jum'at Baca surat Al-Kahfi Baca surat Yasin Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam siang Jum'at Diberikan dia cahaya pencerahan Dari Jum'at 1 ke Jum'at berikutnya Baca surat Yasin Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam Pada waktu sumuhnya dia sudah diampunkan Allah segala dosa'an Baca Yasin Baca Al-Kahfi Tapi tidak cerdas Begitu kita meninggal Pembacaan selesai One day one juice Bagi yang tidak mampu dia tawar One day half juice Bagi yang tidak sanggup dia tawar lagi One day one page Yang tidak sanggup dia tawar lagi One day one first Satu hari satu ayat Noon Tapi dia tidak cerdas Begitu dia mati pembacaan Quran selesai Tapi kalau dia cerdas Dia bangun masjid Maka orang baca Quran Mengalir pahalanya Tapi kita tetap solat Dan membaca Quran Karena ada juga orang bangun masjid Habis itu dia tak ke masjid Bapak kenapa gak ke masjid? Saya nunggu royaltinya Ya Pak Ustaz? Ini gak bisa Maka ketika kita sampai di masjid yang megah Besar, luar biasa ini Saya melihat ke atas Karena lampu Jangan lah Jangan ibu terlalu pede Saya pandang Karena tidak boleh melihat istri orang Maka ketika masjid dibangun Siapa yang membangun masjid? Dibangunkan untuknya Satu tempat di dalam surga Mengalir pahalanya Selama langit di atas Bumi masih terhampar di bawah Maka pahala tetap mengalir Kita berharap, berdoa Kita semua bisa membangun masjid Di masa akan datang Dari bunyi aminnya gak yakin Kalau cita-cita itu harus tinggi Solat di masjid Bani Umar Nanti begitu pulang Kasih tahu sama anaknya Nah, iya Tadi kita solat di mana? Masjid Bani Umar Mama ingin Nanti kamu juga bangun masjid Lebih besar daripada itu Lebih ramai daripada itu Begitu kalau mau buat cita-cita Ini orang sekarang cita-citanya Nah, Mama punya satu impian untuk kamu Apa, Mama? Kamu jadi PNS Sedikit sekali cita-cita Ustaz ngejek PNS ya? Ustaz gak lulus CPNS dulu ya? Kita jamaah Saya PNS Tapi itu bukan cita-cita Itu bonus hadiah dari Allah SWT Membangun masjid ini perlu dana ya luar biasa Makanya seringkali kita melihat lagu Nasid ibu-ibu Ya dana, ya dana Ya dana, ya dana Ya dana, ya dana Apa lagu tadi ibu? Perlu dana Pak Ustaz Di mana kita mau bangun masjid Kalau ekonominya murad marit Dan masjid ini tidak hanya dibangun Sekedar untuk ritual ibadah Tapi juga ada Bazar ekonomi umat bangkit Solat subuh Ada pedagang, makanan, sarapan, minuman Solat subuh Ada yang dagang, pakaian, peci, mukena, jilbab Maka ekonomi penting Makanya ketika masuk masjid Doanya Bukakan pintu rahmat untukku Tapi ketika keluar masjid Allahumma inni as'alukam min fadlik Berikan aku rezeki Kenapa keluar masjid Kerana begitu keluar masjid Langsung ke pasar Itulah yang dibangunkan Nabi Pasar Madinah Lokasi Pasar Madinah Yang dibangun Nabi itu sekarang Kalau bapak ibu pergi Haji Umrah Tepat di depan Pintu Babu Salam Pintu untuk laki-laki Masuk kota Madinah Babu Salam Disitulah pasar Masuk dari Babu Salam Terus ke dalam Ketemu mihrab Nabi Tempat Nabi jadi imam Tidak lama dari mihrab Ketemu mimbar Nabi Mimbar Mihrab Selesai dari mihrab Ketemu makam Nabi Makam itu adalah Kamar Nabi bersama Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu anha Mabayna mimbari Mabayna baiti wa mimbari Antara rumahku dan mimbarku Radhatun min riadil jannah Salah satu dari taman surga Berdekatan Rumah Nabi Tempat solat Tempat bisnis Maka sejalan doanya Rabbana A'tina Fit dunya Hasanah Fit dunya Hasanah Pasarnya hidup Wa fil akhirati Hasanah Akhiratnya Solat berjamaahnya Lancar Jadi jangan sampai dibenturkan Saya sudah hijrah Pak Ustadz Terus bisnis saya tinggalkan Saya bawaannya mau mati aja Ini gak bener Ini orang jahil bin Bahlul Anda tetap solat Tapi bisnis tetap lancar Kamu solat terus berjamaah Bisnis kamu siapa yang jaga Anak buah saya 15 orang Pak Ustadz Kebun kamu berapa hektare Gak banyak Pak Ustadz Ya sejauh mata memandang lah Bisnis yang kos-kosan berapa 100 pintu Wah banyak betul Pintunya aja Selalu digambarkan Nabi Muhammad itu Miskin Susah Melarat Jubahnya compang-camping Lalu perutnya diikat batu Kena kelaparan Digambarkan Nabi Muhammad itu Miskin Susah Ini siapa punya cerita Ternyata yang punya cerita ini Snog Guru besar Islamic studies Dari Leiden University Belanda Pergi ke Makkah Pura-pura masuk Islam 6 bulan lamanya dia di Makkah Setelah selesai dia belajar Dia pergi ke Aceh Mengoboh-oboh Aceh Penjajahan belum berakhir Dia robah namanya Menjadi Sheikh Abdul Ghafur Semua orang mencium tangannya Sheikh Abdul Ghafur Tapi setelah itu Dia kembali ke agamanya Hanya untuk merusak agama Islam Dia pulang ke Bandung Menikah Setelah itu dia kembali Di Amsterdam Makamnya sampai hari ini Apa artinya Orang merusak Dari dalam Islam Tapi ketika Umar Islam ini sadar Dia bangkit Ketemunya di mana Di masjid Kamu kenal Nanti saya akan pulang ke Riau Ini langsung ke airport Sampai nanti di Riau Tentu jamaah akan bertanya Ustaz tadi dengan artis Baru tahu Ustaz kenal dengan Akhi Adrian di mana Di masjid Ustaz kenal dengan Akhi Primus di mana Di masjid Kan enak kita jawabnya Ketemu di mana Di masjid Kamu kenal Zianu Kenal Di mana ketemu Kemarin sama-sama mabuk Kamu kenal dia di mana Kami sama-sama dugam kemana Dugam itu apa Pak Ustaz Duduk sambil gemetar Maka ketemunya kita di masjid Tapi masjid Tidak bisa tegak berdiri Tanpa ekonomi Dan kekuasaan yang mapan Maka ekonomi umat Perlu terjaga Perlu terbangun Nabi Muhammad digambarkan Miskin Ini tidak benar Tahun kedua hijrah Terjadi perang besar Bernama Perang Badar Al-Kubra Pada saat Perang Badar Kau muslimin memperoleh Harta rampasan perang Tidak kurang dari 50 keping uang dinar Zaman Nabi tidak ada uang kertas Yang ada uang dinar Logam emas Satu dinar beratnya 4,25 gram Sekarang 2 juta rupiah Kali 50 ribu keping 2 juta kali 5 ribu 50 ribu keping Sama dengan 100 miliar Berapa jatah Nabi Muhammad Ditulis dalam Al-Quran Ketahuilah Harta rampasan perang Jatah untuk Nabi Fa'inna lillahi khumus Khamsah 5 Khumus 1 per 5 20 persen Untuk jatah Nabi SAW Jika harta rampasan perang Berjumlah 100 miliar 55 persen 20 persen 1 per 5 20 persennya untuk Nabi Berapakah Nabi Memperoleh harta rampasan perang Pada perang badar Insya Allah Kalau anak-anak kita Belajar agama Nanti soal CPNS Soal penerimaan Dan mahasiswa baru Begitu Cerdas dia Sekarang soal-soalnya Kan tidak mendidik Tono, Tini, dan Tony Menjaga warnen Tony bekerja di waktu pagi Karena sore kuliah Tini bekerja di waktu sore Karena pagi kerja Jam-jam berapa saja Tono, Tini, dan Tini Bisa bekerja sama Inilah soal yang Membodoh-bodoh Ia orang cerdas Kuliah S1 Sampai S2 Pertanyaannya Tono, Tini, dan Tony Jika Perolehan harta Rampasan perang Sebanyak 50 ribu Keping dinar Satu keping dinar 4,25 gram Sama dengan 2 juta Mereka memperoleh 50 ribu keping Dan Nabi Mendapat jatah Humus 1,5 Berapakah Nabi Memperoleh Harta rampasan perang Pada perang badar Sama dengan 20 miliar Jadi siapa yang mengatakan Nabi tidak ada jatah Ada Nabi itu kaya Tapi dia hidup Bersahaja Ketika dia pulang Membawa harta rampasan perang itu Datang anaknya Sayyidatuna Fatimah Punya anak laki-laki Sayyidina Al-Hassan Sayyidina Al-Husain Dia minta kepada Nabi Ya Rasulullah Kirimlah budak hamba sahaya Karena aku di rumah susah Ali suamiku miskin Menimba air kun aku sendiri Membuat adonan tepung gandum aku juga Tolonglah berikan harta rampasan perang Apa kata Nabi Hai Fatimah Sebelum tidur Baca Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Nabi tidak berikan apapun Pada anak Kesayangannya Harta itu habis dibagikan Untuk kemaslahatan umat Jangan katakan Nabi miskin Untuk perang badar saja Dia dapat 20 miliar Dan ketika Sebelum meninggal Dia berkurban Berapa kurban Nabi Sebanyak 100 ekor ontah Dia potong sendiri 9 37 ekor dipotong Sayyidina Ali 63 ekor dipotong Nabi sendiri 100 ekor ontah Ontah paling murah 35 juta Kali 100 ekor 3,5 miliar Kurban Nabi Kalau ada orang berkurban 3,5 miliar Orang miskin atau orang kaya? Kaya Yang miskin itu siapa? Umat Nabi Muhammad Berkurban Satu ekor sapi Itu pun dikeroyok tujuh Saat rapat Dengan panitia kurban Bolak-balik Instruksi Ada diskon gak Pak? Nabi menikah Dengan Sayyidatuna Khadijah Radiyallahu anha Berapa maharnya? Isruna bakarah 20 ekor ontah 20 ekor ontah Kali 35 juta Hitung sendiri Bayangkan itu Berapa maharnya Lalu dikatakan Nabi miskin Susah melarat Siapa bilang dia susah? Yang miskin itu umatnya Maharnya berapa? Perangkat alat sholat Dan kitab suci Al-Quran Itu zaman kita Anak-anak muda sekarang Jauh lebih murah Kupinang kau dengan Bismillah Gak bermodal Maka Nabi SAW Menunjukkan ekonomi Yang luar biasa Tapi kita tidak pernah disuguhkan Pergi ke Madinah Ini kursi Nabi dari emas Ini gelas Nabi dari emas Ini piring Nabi dari emas Ini cincin Nabi dari emas Cincin emas Harap Piring emas Harap Gelas emas Harap Gelas dia yang kaya itu Hanya kayu tipis Yang disusun bulat Diikat dengan kawat Dan celah-celahnya Ditutupi dengan ter Dari itulah dia minum Mulutnya yang mulia Minum dari gelas kasar Sementara Raja Persia Kisra Raja Romawi Kaisar Berselimutkan sutra Dia tidur di bawah tiang Nanti Bapak Ibu Kalau pergi ke Makkah Di samping makam Nabi Ada tiang Ustuana tu sarir Ustuana tiang Sarir tempat tidur Tiang tempat tidur Karena di bawah tiang itu dulu Dia buat tempat tidurnya Terbuat dari Anyaman pelepah kurma Ketika dia terbangun Berbekas kundaknya Lalu sahabat ingin memberikan Ini kasur yang lembut Yang lunak ya Rasulullah Aku tak layak Berada di atasnya Dialah Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan katakan dia miskin Dia kaya raya Tapi dia hidup Bersahaja Kita senang Anak-anak muda Juga sekarang Tumbuh bersahaja Ustaz tahu itu siapa? Enggak Itu sepir angkot Pak Ustaz Apa istimewanya? Dia memang sepir angkot Pak Ustaz Tapi seluruh angkot Di DKI dia yang punya Low profile Pak Ustaz Gayanya rendah hati Pak Ustaz Mantap Tapi ada pula yang kita lihat Luar biasa Gayanya Tapi hutang semua Semuanya hutang Hidup kaya Tapi dari hutang Satu-satunya yang lunas Di rumahnya Cuman bininya aja Dengan mahar sepakat Allah Sekitab Suci Al-Quran Tunai Andai itu boleh kredit Kredit Untuk apa kau lihat terkaya Tapi hidupmu Sebenarnya Dari riba Riba dan riba Maka ketika ekonomi Sudah mapan Bangun masjid Cita-citanya itu Nanti kalau aku kaya Adinda Kamu ikhlaskan dulu A-A Pergi berdagang Berniaga bisnis ya Nanti aku kalau kaya Aku akan bangun masjid Setelah itu kan Aku akan bangun pesantren Supaya anak umat Islam Bisa sekolah Setelah itu kanda Aku akan tambah kau satu lagi Jangan begitu lah Kata dia Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau mausmat Bangun masjid Kami gak bisa bangun masjid Pak Ustaz Ajak orang ke masjid Ini yang level dua Gak sambung Bangun masjid Ajak orang ke masjid Ayo ke masjid Rugi Paling rugi di atas dunia Orang yang pernah hidup Di atas dunia Bisa ngomong Bisa dengar Bisa baca Tapi tidak pernah Menggunakan Untuk mengajak ke masjid Alhamdulillah Sekarang kita ketemu Dengan program namanya Yuk ngaji Yuk ngaji Seluruh Indonesia berkeliling Kemarin ketika kawan-kawan Yuk ngaji Datang ke Pekanbaru Riau Itu sampai penuh Melimpah ruah Penuh parkiran Sampai ke rumah sakit Sampai ke jalan-jalan Siapa itu Yuk ngaji Datang Akhi Ustaz Felix Siau dan kawan-kawan Subuh ini Beliau ada bersama kita Masya Allah Latar belakangnya apa Apa pernah di Madinah Apa pernah di Mekah Apakah dia Ustaz Kalau sekedar untuk Ngajak orang ke masjid Nggak perlu jadi LCMA Doktor Profesor Ngajak orang ke masjid Kok mesti sekolah agama Pak-pak-pak Ayo ke masjid Dio pak Kamu LCMA ya Ngajak ke masjid Kok LCMA Ngajak ke masjid Tapi kalau berfatwa Tanya jawab agama Baru perlu Insinyur Ya ngajak ke masjid Saya memang insinyur Tapi saya ngajak ke masjid Saya memang bupati Tapi saya ngajak ke masjid Justru kalau pemimpin-pemimpin Itu punya girah ke masjid Luar biasa Anak-anak bapak Anak-anak ibu Menyambut satu muharam Buat acara Lomba azan Saya biar Jelek begini Juara azan saya Antar MDI Antar Madrasah Ibtidakian Maka ketika kita pernah Azan Pede Nanti dia sekolah SMP SMA S1 Mencalonkan diri Jadi anggota Legislatif Karirnya baik Jadi bupati Wali kota Dia tidak akan sumkan Untuk azan Begitu dia lihat Masuk waktu Dia pergi ke musalah Masjid kantor Gak ada yang azan Dia hidupkan Pegawai-pegawai Yang sedang makan Nonton sayur Makan Itu siapa yang azan Pak bupati Apa Sekarang kenapa Masjid itu tidak ramai Yang azan Yang sudah diintai Malaikal maut Allah